Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar sehat selalu ya mudah-mudahan selalu diberikan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jumpa lagi kita di channel kesayangan anda di channel sampah boy jangan lupa di subscribe dan komen dulu sebelum kita lanjutkan buat teman-teman yang sudah mensubscribe saya berjaga terima kasih dan yang belum subscribe di subscribe dulu dan ada iklan yang mau lewat oke oke teman-teman kali ini saya mau mencoba mengunboxing ya unboxing paket ya yang inilah cukup mainan sih istrinya gitu kan tapi ya cukup keterin untuk saat ini langsung aja apa itu barangnya ya itu adalah ini barangnya tapi kita gak tau dalamnya apa ini ya kita nanti akan kita buka aja disini ya oke ini adalah klunya mainan toy ya fungsinya untuk terbang bisa untuk footage footage ya kita ngambil-ngambil atau tempat-tempat wisata kita ambil dari atas ya itu adalah drone drone ini adalah drone tipe ausenma k20 ya ya untuk pemula udah cukup murah meriah lah ya dibawah 2 di bawah 2 juta ya kisarannya di situ ya cukup nah ini lah untuk pemula ya cukup lah ya dia sudah fasilitas ada GPS-nya kemudian ada return to home itu yang penting sekali terutama return to home itu adalah salah satu aplikasi pada drone dimana dia kembali lagi ke tempat asal dia terbang return to home bisa secara manual dari setiap otomatis otomatisnya adalah bila dia habis baterai ya habis baterai dia otomatis return to home kembali lagi secara otomatis dan kembali ke tempat dia titik terbang yang kedua adalah bila lose signal signal ya lose signal baik dari remote ya pada saat jangkauan sudah terlalu jauh dan signal dari remote tidak terkoneksi lagi dengan drone dan otomatis drone kembali lagi secara otomatis kembali ke tempat asal dia terbang take out tadi ya dan yang tiga cara manual manual itu kita bisa ada tombol return to home nya di remote kemudian juga ada dia follow me ya istimewanya ada follow me follow me dia bisa mengikuti objek kemana objek dia otomatis mengikuti kamera ya itu bagusnya kemudian ada rotari atau orbit drone mengelilingi suatu objek dan dia akan berputar dan hebatnya juga drone ini sudah brushless ya sudah brushless sehingga dia bisa mempertahankan terpanangin atau bagaimana jadi kecepatannya bisa tetap dia bertahan kemudian juga dia ada fasilitasnya adalah selain brushless ada headless mode headless mode itu nanti kemana arah drone itu remote tetap biasanya kelemahan pada pada pemakai drone adalah orientasi ya orientasi arah mana kepala mana arah depan drone mana arah belakang kiri tapi dengan menggunakan headless mode itu kemanapun arah drone dia akan tetap ikutin arah remote ya oke kita coba apa aja yang ada dalam paket unboxing langsung aja cek oke teman-teman nah ini dia paketnya langsung kita buka ya nah ini adalah tudusinya disini ada K20 5G 4K ya ini dia sudah menggunakan fasilitas 4G untuk koneksi FPV-nya ke HP ya untuk layarnya dan dia kameranya sudah 4K ini ada kode bar untuk mengambil aplikasi di install di HP kita ya teman-teman oke ini tasnya cukup bagus nih ya per pesisi jadi kalau kita membawa kemana-mana sudah cukup ini aja oke nah oke kita buka apa aja yang ada disini nah dia sudah cakep sekali ya tersegel teman-teman ada ininya jadi bagus sekali ya kita taruh sini ada buku ya teman-teman ada buku cara penggunaannya cara penggunaannya kemudian cara pengisiannya transmitternya keterangannya dalam bentuk bahasa egress oke nah ini dia teman-teman lihat kemudian ada buku garansinya ya PS dia menggunakan ini dia teman-teman untuk aplikasi di HP nya menggunakan PS GPS GPS Pro bisa di scan bar nanti disini otomatis jangan download menu link ini ada dua ya auto follower eh auto follower mantep ini udah 6 axis sistem ya yang gampang-gampang dulu ini ada buku kabel kabel untuk charger 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 untuk remote ya kemudian nah ini ada adapter untuk mengisi baterai dari drone ya nanti diisi baterai terus sekali dia pakai USB ini nanti bisa ke mana saja dia menggunakan full status 11,1 volt ya kapasitas baterai juga nanti bagus ya 1800 mAh dan ini jam terbangnya mengklaim bisa mencapai tanpa hambatan ya teman-teman jam terbangnya mengklaim bisa mencapai 1800 meter untuk jangkauan remote-nya atau 1,8 km dan untuk jangkauan FVV monitor wifi ke koneksi kameranya ke HP itu adalah mencapai 800 meter dan jam terbang flight time mencapai 25 menit ya nah ini adalah propeller cadangan ada obeng nambah lagi obeng ada obeng ada propeller cadangannya jumlahnya 4 nah ini kan udah seles ya cakep sekarang udah simple jadi bisa ribet nggak ribet nih ada 4 biji propeller nya ada 4 ya itu kan oke ini ada 4 simple simple banget sekarang jaman sekarang ya kemudian oh ini tadi masukin dulu supaya nggak hilang ada selanjutnya adalah terutama pasti adalah remote nya sendiri simpel teman teman simpel banget dan ini bisa dicopot ya kalau nggak salah ini bisa dilepas tuh bisa dilepas ya bener enak juga tuh makanya nah ini juga nih caranya banget asik jadi memang simple banner itu dia remote nya bisa ini njepit nanti hp posisi hp jadi hp kita nanti disini teman teman kemudian ini adalah antena nanti uv jadi cakep banget enak gitu genggamnya tuh enak tuh ya terus apa aja yang kena crop disini ya teman teman ya yang jelas adalah ini 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 nanti untuk mengkalibrasi gps posisi drone sehingga tidak nanti dia tidak hilang arah kemudian bisa juga untuk return to home yang saya bilang tadi secara manual return to home dia kembali lagi ke tempat asal dia take out nah hebatnya kemudian ini adalah tombol untuk take out auto dan landing auto ya landing auto nanti nanti ada cara beberapa cara untuk dia take out auto nya ada secara begini langsung aja dikatasin dia langsung take out langsung hover ya kemudian ini kemudian ini adalah untuk kalibrasi giro untuk kesimbangan supaya dia tidak miring kanan miring kiri dan ini adalah untuk mengatur kecepatan ada 3 mode mode 1 2 dan 3 kecepatan terbangnya juga nanti disini juga bila tombol lama dia akan masuk ke menu mode yaitu mode GPS dan mode altitude hold dia bertahan untuk biasanya di altitude hold digunakan pada saat di dalam ruangan yang dimana signal GPS tidak dapat dengan altitude hold dia akan bertahan di posisi kemudian teman-teman disini lagi kita lihat ini adalah untuk headless mode headless mode kemudian untuk lampu headless mode ini adalah pengaturan untuk kamera naik turun kemudian inilah untuk mode video dan foto kita tekan lama segala macam ya kita coba hidupin nih cakapnya hidupinnya dari sini teman-teman dan ini ya ini tombol power kemudian tombol charger nya coba hidupin tuh tetap ya teman-teman bisa lihat itu dia tampilannya ya sini sudah ter anu semua sudah ter detek ya segala macamnya bisa jangkauan ketinggian termoritor dari situ semuanya hebatnya oke kita matikan lagi sipe banget ya teman-teman cakep banget ringkes kita mau mau bawa kemana gitu udah tinggal begini aja enak banget bawanya dan selanjutnya adalah nah ini dia intinya drone K20 Aussema dengan berasa smooth mantep sekali ganti cakep 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 banget nih itu ya reckless nah jangan salah cara membukanya cara membukanya dilipat ini ya lipatan jangan salah yang pertama adalah kita buka ininya dulu ya teman-teman kita buka nih kemudian ini juga ke samping jangan salah ya teman-teman oke kemudian ini ke bawah ini juga ke bawah ya teman-teman ya teman-teman ini depannya nah ini adalah tombol power nanti bisa mengindikasikan ini ada lampu jumlahnya kemudian ini adalah kamera depan dia sudah 4K ya teman-teman sayang dia belum gimbal ya jadi dia bisa masih mengikuti arah drone-nya oke teman-teman ya bisa tukar jenis sambil gini aja nah ini teman-teman ya ini ada kaki ya oke bener dan ini baterai nah ini cara ada ini baterai sayang ini kelemahannya belum ada juga memory card ya jadi masih untuk rekaman videonya masih dia terkoneksi ke hp ya jadi nanti rekamnya via hp ya ini kameranya dan ini baterainya saya melepas ke belakang dan ini baterai ya baterainya ini dengan kapasitas 1800 mAh dengan voltasenya 11,1 volt berarti dia sudah 3S ya sudah 3 sel sudah 3 sel dan kemampuan terbangnya mencapai 25 menit 25 menit sudah cukup lah untuk untuk pemula ya teman-teman ya sudah kemana-mana sudah enak ini kakinya juga ini enak-kakinya lembut ya lembut oke kita pasang lagi teman-teman ini juga ada berhasil-berhasil nanti saya akan membuat tutorial bagaimana cara melepas ya karena ini simpel banget kehebatan sekarang kan berhasil smooth ya oke teman-teman ya oke ini jangan lupa nih cara melipatnya teman-teman ini kebawahin oke ini juga dikebawahin lebih simpel hmm agak-agak ngeri-ngeri ya teman-teman ini jangan lupa dilipatnya kakinya nih oke oke saya kira begitu saja dulu teman-teman sementara ini kita untuk unboxingnya untuk drone AUCMA K20 tipe 20 dengan GPS dan follow me oke kembalikan lagi saya kira itu dulu untuk sementara ini unboxing dari saya untuk drone tipe K20 AUCMA dengan following dan GPS sudah berhasil mode 4K dan 5G jangan lupa subscribe komen dan like salam youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati